Bahkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita bagaimana caranya memiliki anak laki-laki dan bagaimana caranya memiliki anak perempuan. Ada seorang Yahudi pernah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, Hai Muhammad, kapan anak itu mirip ayahnya, kapan anak itu mirip ibunya, maksudnya kapan dia laki-laki, kapan dia perempuan. Kata Nabi SAW, kalau akhirnya si perempuan mendahuli si wanita, lebih dulu suaminya kelimaks, maka anaknya mirip dia, jadi anak laki-laki. Dan kalau akhirnya si perempuan mendahuli si laki-laki, perempuannya lebih dulu kelimaks, maka anaknya seperti dia perempuan. Sampai ada orang praktekin ini, dia coba di masa-masa subur istrinya, memang melakukan praktek itu. Artinya, bagaimana dia menuangkan sperma terlebih dahulu sebelum istrinya kelimak. Anaknya laki-laki, dengan izin Allah SWT. Sebaliknya, di masa mereka mau anak perempuan, maka si laki-laki yang harus bisa bersabar, dibiarkan istrinya lebih dulu kelimaks, lalu kemudian dia menumpahkan spermanya, jadi anak perempuan dengan izin Allah SWT. Tentu ini adalah bentuk ikhtiar.